Polres Metro Jakarta Pusat bersama stakeholder terkait mengadakan pengecekan harga pangan di Pasar Proyek Senen Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau harga pangan dan menjamin stok pangan tersedia menjelang Natal dan Tahun Baru 2018. Pengecekan harga pangan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kompes Polroma Huta Julu dengan didampingi kasih Ops Kodim Jakarta Pusat, Mayor TNI Agung, Sekretaris Kota Jakarta Pusat, Iqbal, dan Kepala PD Pasar Jaya Yamin Pane. Setelah dilakukan pengecekan di Pasar Proyek Senen, diketahui harga cabai rawit merah dan cabai keriting mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu cabai rawit merah dari harga Rp25.000 menjadi Rp50.000, sedangkan cabai keriting dari Rp20.000 menjadi Rp40.000. Ada beberapa yang sangat signifikan jenis pangan itu di cabai merah keriting sama cabai rawit merah. Cabai rawit merah itu sudah hampir Rp50.000 per kilonya. Kalau tidak, pada dua hari yang lalu, satu hari yang lalu itu masih Rp25.000. Cabai merah keriting itu naik Rp5.000 lah, dari Rp35.000 sampai Rp40.000. Tapi memang informasi dari penjualan itu memang dari harga asal yang sudah tinggi. Kenaikan ini disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang baik. Sementara itu harga pangan yang lain terbilang masih cukup stabil. Kami dari Polis Petro Jakarta Pusat, dengan Kodim Jakarta Pusat, kerjasama tadi melakukan operasi penjualan pasar, mendampingi dari pihak kota, aplikasi Jakarta Pusat, kemudian dari PD Pasar Jaya ya. Bersama-sama, intinya kami ingin memastikan dan mengawal harga-harga pasar yang itu bisa dalam rangka peran atau tahun baru tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Walaupun terjadi, itu pusat-pusat daripada sumber pengambilan daripadanya itu yang memang terjadi kenaikan. Seperti beras tadi dari Cipinangnya memang juga ada terjadi kenaikan, sumber pengambilannya. Kemudian juga seperti kabih tadi Pak ya, dari pasar ini beramat jati. Jika kenaikan tersebut juga beratalkan info pangan yang sudah kita lihat tidak terlalu signifikan. Memang di info pangan Jakarta memang ada yang terjadi kenaikan dan di sini memang harga yang turun ke masyarakat, kami Polri dengan TNI, berserta dengan jajaran aparat pemerintah daerah, memastikan semuanya terjamin tidak terjadi kenaikan yang sangat signifikan dan memastikan lagi stok-stok pangan itu masih tersedia dalam rangka mengandung Natal dan tahun baru. Dari Jakarta, Tempiputan Cilberata TV, Salam Cilberata!